Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar naik kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan kembali mengenai informasi singkat terkait dengan pengadaan seleksi P3K tahun anggaran 2024 kemarin kawan-kawan atau Bapak Ibu Kementerian Panerbi beserta BKIN dan jajarannya serta instansi kementerian atau lembaga terkait mengandalkan sosialisasi tentang kebijakan mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 yang menjadi pembahasan atau pengujukan ada tiga dasar hukum yang sudah diterbitkan Kementerian Panerbi yang pertama untuk dasar hukum secara umum ada pada Kepementerian Panerbi nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 ini untuk secara umumnya untuk yang khusus kebagian jabatannya ada nomor 348 khusus untuk P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah begitu juga terkait dengan JIP kesehatan ada pada nomor 349 disini kawan-kawan atau Bapak Ibu kami coba menjelaskan atau melihat padamannya terkait masalah dengan jabatan fungsional guru pada Keputusan Menpanerbi nomor 348 tahun 2024 catatan pentingnya nanti kawan-kawan atau Bapak Ibu silahkan ikuti instansi kementerian atau lembaga yang secara resmi membuka pengumumannya untuk secara teknis atau detailnya namun nanti tidak jauh rujukannya semuanya pada keputusan Menpanerbi ini walaupun nanti ada perbedaan mungkin disana sini ada kebijakan atau aturan lainnya terkait masalah jabatan fungsional guru ini karena guru ini kawan-kawan atau Bapak Ibu ada yang tugasnya di daerah di pemerintahan daerah ada juga yang langsung dari pusat seperti kementerian agama atau kemenak mungkin saja nanti ada perbedaan syarat ataupun teknis dan kebijakan lainnya namun pada prinsipnya tadi pada intinya semuanya akan mengacu pada keputusan Menpanerbi coba kita langsung bacakan atau jelaskan sedikit yang bisa kami jelaskan kita langsung ke bagian poinnya saja terkait syarat atau kemitria pelambangnya disini untuk jabatan fungsional guru atau GIP saratnya yang pertama disini ada pelamar komunitas yang kedua guru XTHK2 kategori 2 yang ketiga guru non-SN atau honorer biasanya atau sejenisnya yang keempat disini lulusan pendidikan fungsi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kolosan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi disini jelaskan pada diktom kedua pelambang prioritas adalah peserta yang menuhi nilai ambang batas pada seliksi P3K Jabatan Fungsional Guru instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seliksi P3K Jabatan Fungsional Guru pada periode sebelumnya jadi untuk pelambang prioritas disini ada ketentuannya yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seliksi tahun 2021 sedangkan guru XTHK2 ini sudah jelas statusnya merupakan kategori 2 yang biasanya ada nomor registrasi atau nomor pesertanya untuk guru non-ASN disini dijelaskan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah dan juga guru non-ASN di sekolah negeri disini kawan-kawan ada sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan DAPUDIK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Resid dan Teknologi dan aktif mengajar paling ringkas atau paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar disini tidak dijelaskan untuk sekolah swasta yang ada sekolah negeri yang boleh ikut walaupun tidak terdaftar di database BKN maksimal disini terdata di DAPUDIK dan sangat 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus tanpa putus di instansi tempat mengajar saat mendaftar disini semuanya untuk pelamar yang dimaksud di atas tadi hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar pada saat mendaftar tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melamar ke instansi lain jika dilihat dari diktum kelima ini namun disini diktum ke enam dalam hal terdapat pelamar penyuntas sebagai namanya dimaksud pada diktum pertama korup A berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta diseratkan ini ada sekolah swasta disini disebutkan namun saratnya memiliki surat izin untuk melamar pada restriksi P3K Jabatan Fungsional Guru Instansi Daerah Tahun Anggangan 2024 dan Kepala Instansi atau Lembaga atau Yayasan disini dengan sarat jika di luar instansi tadi tempat saat mendatang ada izin dari Kepala Instansi Lembaga atau Yayasan dan juga ada disebutkan sekolah swasta ini terkait masalah kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik terkait dengan PPG ada nomor surat atau dasarnya disini kawan-kawan atau bapak ibu yang ini karena kami ini dari Kementerian Agama jadi untuk detail atau jelasnya kurang mengikuti terkait masalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan RISID dan Teknologi ini nanti silakan bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang instansi pemda lihat surat atau ujukannya yang ini terkait PPG atau sertifikat pendidik untuk selanjutnya silakan nanti dibaca dan diperdoa sendiri kawan-kawan atau bapak ibu atau bisa lihat nanti video-video yang lainnya atau juga video langsung sosialisasi kebijakan kemarin oleh Menpan RBI beserta jajarannya untuk yang lainnya jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti terkait perseratan ataupun mekanisme namun nanti detailnya sekali lagi kami ulangi kita tunggu terlebih dahulu surat pengumuman resmi dan instansi kementerian atau lembaga yang membuka atau mengumumkan penerimaan seleksi P3K tahun anggaran 2024 ini ini saja info-nya yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu pada kesempatan singkat dan cepat kali ini untuk dasar hukumnya ini ingat dibaca dan dipadu mani mudah-mudahan nanti waktu kita melaksanakan TIS ada soalnya keluhan terkait masalah dasar hukum ataupun yang lainnya semoga saja bagi kawan-kawan yang ikut seleksi P3K tahun anggaran 2024 ini bisa sukses dan lulus semua menop jika dalam penyampaian dan penyampaian kami terdapat kesalahan terkurangan akhirnya kami sudah mencapai Nobilia Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh